Halo semuanya, balik lagi sama gue di video Bukan Siapa Siapa Jadi ini merupakan video ketiga dari seri gue disini yaitu Bukan Siapa Siapa Perjalanan gue selama menuntut karir ya, merintik karir untuk jadi siapa siapa ke depannya Dan disini masuk bulan Desember akhir gue syuting video ini di tanggal 23 Desember Dimana sebenernya banyak banget yang kejadian sama gue, cuman gue belum sempet merekam aja Dan akhirnya sampai saat ini gue sempetin untuk merekam Karena memang gue gak mau numpuk-numpuk banget gitu, jadi biar nanti enak gitu Dan seperti kita tahu bahwasannya channel ini sudah menyentuh berapa tahun ya, sejak 2014 gue bikin channel ini Jadi channel ini baru banget ulang tahun, di 19 Desember kemarin Jadi kalau dihitung-hitung 2022 dikurang 2014, jadi sekitar 8 tahun channel ini sudah ada Dan seperti kita tahu, tidak ada perkembangannya Tapi emang itu gak jadi poin utama gue disini sih maksudnya Ya kalau dilihat subscriber gue dikit, yang nonton juga seadanya Karena memang sebenernya gue buat youtube ini sebenernya bukan tujuan untuk subscriber Untuk cari duit atau apa itu gak ada sama sekali, lebih ke misi waktu luang gue Dan karena gue suka main game, akhirnya gue bikin video game Untuk tutorial, gameplay, atau sekedar video-video lucu saat gue main game gitu Dan akhirnya gue pikir kayaknya kalau gue lanjutin, gue terusin kayaknya juga enak ya Bagus untuk gue pribadi jadi ngisi waktu luang gue ke hal-hal yang positif gitu Jadi gak yang ke negatif mulu nih gitu Dan selama beberapa hari kemarin, sebulan kemarin bahkan Banyak aktivitas yang gue lakuin Tapi gue akan bagi beberapa video aja ke depannya Oh ya untuk aktivitas-aktivitas yang gue lakuin juga sebenernya Gak begitu ini ya, gak begitu banyak ya Masih normal aja Ya kayak main, nongkrong Kadang-kadang kita juga perlu nongkrong ya Nonton, gue kemarin juga bisa nonton Avatar Apalagi ya Ya kayak ngelakuin hal yang Memang seharusnya dilakuin aja sih Untuk gak bikin boring di rumah doang Bikin bosen gitu kan Yang mana nanti Jatuhnya lu bikin stress lagi gitu kan Tambah lagi pikiran dan Jatuhnya gak enak juga gitu Jadi gue lakuin hal tersebut Supaya bikin gue Tenang lagi Walaupun sebenernya gue juga tau Gue gak bisa terlalu bahagia-bahagia banget Karena gimana ya Gue juga mikirin buat kantong gue sendiri ya Karena Keadaan juga lagi gak baik-baik banget Walaupun kemarin gue sempet Senang-senang di ulang tahun gue yang ketika Ke 21 Ke 21 tahun Ke 21 tahun Gila Masih gini-gini aja Gak mau Gak mau kan gitu Jadi ya berharap Berharap Ada perkembangan lah ke depan Dan Di tahun depan Semoga 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 Jangan Jangan ngomong doang Udah Semoga ya Semoga Semoga Semua yang gue rencanakan Terlaksan Nah Video aja ke depan ya Dan sebenernya Kalau kalian tau Channel ini juga habis ke hack ya Channel ini nih Yang gak ada subscribernya Yang Viewernya dikit Eh Bukan ke hack Bukan ke hack Ke band youtube Bayangin coba Bukan siapa-siapa Bukan miau au Bukan Bindah Basudara Bukan Hapif Yulistian Karena band hit youtube Ada apa dengan youtube gue juga Tapi itu ceritanya nanti aja lah Dan channel gue kebutuhan udah balik Karena video ini juga udah ada kan Jadi udah balik channel gue Propos 4 agak Agak bingung sih ya Lebih kebingung Karena kenapa Kenapa malah Ke band apa yang gue lakuin Gue gak ngapa-ngapain gitu Tapi anyway Itu dia Yang gue lakuin akhir-akhir ini Dan Apa yang ingin gue jelaskan Dan sekarang masuk ke Dimana gue Itu Mulai mencoba untuk konsisten lagi Kedepan Karena disini Gue mau Gue cerita kalo misal gue udah punya alat baru Seperti di video kemarin sebenernya gue udah bilang Alat barunya itu apa sih maksud gue Gue udah punya laptop baru Dimana laptop ini Memungkinkan gue untuk bisa Jauh lebih Apa ya Lebih banyak eksplorasi ya Sebelumnya karena memang Memang hardware gue kurang mendukung gitu kan Makanya Gue juga bikin video itu jarang-jarang Gue bikin Video kadang Kalo lagi Mood doang gitu Kalo sekarang Gue coba untuk konsisten Yang mana memang Kalo kalian nge gitu ya video-video belakang itu Lumayan banyak gitu Gue sering upload Seminggu bahkan bisa tiga kali konsisten Kadang sekali doang Kadang dua kali Tapi intinya Gue mau coba untuk konsisten dalam hal tersebut gitu Semoga sih ke depan Bisa jauh lebih baik lagi sih ya Sama disini gue juga Udah upload beberapa Hal ya kayak Ya laptop satunya Dan kursi juga Karena penggung gue sakit gue tuh kerja Desain ya Jadi tuh kalo pake kursi-kursi bakso Tauan ya Yang buat Kalo makan bakso tuh di pinggiran Kayak gitu tuh kursi gue tuh Sakit banget coi pinggang tuh Gue kerja dari jam 9 Sampai jam 5 Lu bayangin Kalo ini kan Maksudnya Seenggaknya bisa nyender gitu Buat-buat senderan aja gitu Tapi seenggaknya Pinggang gue dan Punggung gue gak terlalu punggel gitu ya Jadi setidaknya Bisa Bisa Jauh lebih enak lah kerjanya gitu Nah sama disini gue berusaha untuk Bisa bangunin Semangat gue lagi ya Karena semangat gue sempet doang Karena penyakit Jadi ya Berharap sih Tahun depan ya Bisa jauh lebih baik lagi Karena udah Setahun Setahun gue ngejalanin ini dan Bisa berharap sih Jauh lebih baik ya tahun depan ya Karena tahun kemarin tuh Gue berharap bisa jauh lebih baik Tapi malah Kacau dan parah Dan akhirnya Gue ngedrop dan Tahun depan lah Saat-saatnya gue harus 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 bisa Bangkit Harus itu harus Kayaknya sih Dan semoga sih Semangat gue ke depan Bisa balik lagi Dan Berharap Bisa ada perubahan Kalo dulu kan gue berharapnya Gak muluk-muluk gitu ya At least gue bisa Balik ke kondisi awal aja Dulu tuh udah baik Udah bagus gitu Tapi sekarang karena udah balik ke kondisi awal Siap Dan gue berusaha untuk Nanjak lagi lah Ibarat kata gini Tapi di saat Yang bersamaan Gue juga punya Ke Rasa Risi Rasa apa ya Rasa gak enak Dalam hati gue gitu Karena Di saat yang bersamaan Gue kan ada Hal-hal baru ya Yang dateng ke diri gue Yang mana Gue juga banyak ke distraksi Sama hal lain Kayak contohnya Gue dapet Alat baru ini tuh Untuk kerja pure Dan nyari duit Untuk gue eksplorasi lebih Untuk Yang tadinya gak bisa gue lakuin Jadi bisa gue lakuin Cuman karena Karena hal tersebut juga Yang ngebuat gue Jadi banyak distraksi gitu Jadi Yang tadinya harusnya gini Cuman Gue malah Malah gak gue lakuin gitu Kadang Kadang semua Yang Yang ada di pikiran gue tuh Yang udah Udah gue kumpul tiba-tiba Malah belok Malah Malah ngelakuin hal lain gitu Ambil contoh disini Kita Gue pribadi ya Pengen misalnya Ngedesain sesuatu Yang mana Hal tersebut Memang sering gue lakuin Cuman Disini nih Karena ada hal baru ini Alat baru ini Jadinya malah Belok ke yang lain Misalnya Gue mau Coba untuk bikin sesuatu Itu Tapi Tapi Males lah Aku pengen main game aja Aku pengen nonton aja lah Hal-hal kayak gitu Yang bikin gue tuh Hal-hal kayak gitu Yang bikin gue Terhenti Dan kayaknya Susah gitu Buat naik cepat ke atas Jadi memang gue harus Lebih fokus lagi sekarang Dan gue berharap Itu bisa terjadi Di tahun depan Dan Itu semua Tergantung sama mood gue sih Mood ini nih yang Yang susah banget sih Untuk dilawan Gue gak tau kenapa Mood dimana Ketika lo ngelakuin sesuatu Harus Mood dulu Ketika lo mau Mau semangat Lo harus mood dulu Padahal Gak bisa kayak gitu Kalo lo ngikutin mood Ya Gak akan jadi Misalnya gue gak ngikutin mood Eh Gue harus nungguin mood Video ini gak akan jadi Gitu Gue harus Harus nungguin mood Ya gue gak akan upload video Karena gue akan Kasihkan main game Atau gue mungkin Kasihkan nonton gitu Jadi Memang mood Jadi salah satu Musuh utama Yang bahaya sih Kalo misalnya Kita ikutin terus Ya Satu sisi emang bagus Cuman Ya Gimana ya Maksudnya Karena misalnya Kita mau ngelakuin sesuatu Kalo mood kan Jatuhnya jauh lebih Semangat Kita tau Kita lagi Seneng Kita mood banget nih Hari ini Pengen kerja Pengen ngelakuin Apa yang kita suka Cuman Lakuin apa yang seharus kita lakuin Jadi Setengah-setengah Gitu Yang mana sebenernya Jatuhnya jadi Gak 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 baik juga ke diri kita Karena Itu semua kan Tanggung jawab kita Itu semua yang 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 bikin kita juga bisa jadi lebih baik Kedepannya Jadi Memang Sedikit Sulit buat lawan mood Dan Gue berharap gue bisa explore jauh lagi Ya Karena Gue tuh udah kepikiran banyak hal Cuman Gak bisa Di Dijadiin Hasilnya gitu Kayak Nanggung gitu Kayak cuman Di otak doang gitu Cuman Padahal Dipikir-pikir bagus loh Ide nya Padahal oke Cuman Ya gitu Mood ini Yang Yang susah banget buat dilawan dan Semoga sih Semoga sih Gue Dapetin ramuannya Untuk ngalahin hal tersebut Atau Seenggaknya Bisa ngelawan Dan Gak tergantung sama hal tersebut terus Ya Dan semoga Kedepannya Gue jauh lebih bisa Lebih baik lagi Kenapa gue ngomongin Jauh lebih baik terus Karena memang Tujuan gue sih Itu sih Gue gak akan pernah Bisa jadi sempurna Tapi gue yakin Dan gue tau Gue bisa jauh lebih baik lagi Daripada ini Itu sih yang selalu gue pegang Sampai saat ini Dan berharap Lagi-lagi berharap Mood ini nih Bisa gue lawan Secepatnya Dan gue nemuin ramuan Untuk bisa Ngendalin mood Yang Kadang kita tau memang Bersahabat kadang tidak Gitu Tidak 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 Tidak